Kalau ini, yang dicontoh ini, kita punya 42 responden. Untuk mencari nilai T dari indipendent test dengan derajat bebasnya, diperoleh dengan jumlah kelompoknya, kelompoknya ada 2. Jadi sampel dikurangin 2. Betul kan di sini percobaannya adalah, ada 2 sampel, 40 responden, dibagi 2 kelompok. 21 dan 21. Jadi ada 2 kelompok, maka T-nya dikurangi, degree of freedom-nya 2. 40 ketemunya. Kalau yang dicontoh kita tadi, yang ini, T-nya, N-nya 25. Sample-nya 1. One sample. Maka 25 dikurangi 1, 24. Temu 2,06, 39. Kita cek ke situ. Jadi, kalau kita lihat, bahwa pada saat dia 24, di 95, 2,064. Kalau mau, bagaimana dengan Excel? Ini dengan SPSS, bisa dengan Excel, bisa. T-plash dengan Excel. Table T dengan Excel. T-inverse, 0,05, 150. Sudah, langsung ketemu angkanya. Jadi, kalau kita masukkan dalam ini, tadi 24, ya? Sama dengan P. Inverse, ya? Langkurung, 0,05, koma, 24. Gampang, ya? Rumputnya, seperti apa? Data yang tadi, seandainya ini adalah T. Kita buat A ini sebagai T. Berarti kita nyari T, T, T ini di sini. T-nya untuk datanya 100, kan? Kita uji apakah dia, berapakah rata-ratanya? Kita cari dengan T-start-nya. Belum cari P-start-nya, sebelumnya ini, 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 ini dulu, nih. Z-critic sini. Ini juga. Berarti harusnya di cari tadi. Z-critic berapa? P-critical. Kemudian, N yang berapa? X-rata-rataan yang berapa? Ini tidak diketahui, ini 30. Ini 30. Di sini, simpangan bakunya, kita bauin, kita cari simpangan baku yang aslinya. Jadi, di sini, rata-rataan sama dengan sama dengan ini, ya, kan? Sama dengan average dari tampol ini. Kemudian, nyari simpangan baku, langsung aja, SP-DEF sama dengan SP-DEF dalam kurung kurung tutup. Kemudian, N-nya sama dengan 100, kan? Sama dengan jumlah dari datanya. T-critic-nya sama dengan T-critic-nya sama dengan figure of freedom-nya 1, berarti sama dengan jumlah data, jumlah data dikurangin, gitu. Ini kan sampelnya cuma satu kelompok, kan? Jadi, sama dengan T-inverse, T-inverse dalam kurung. kemudian, probability yang diinginkan adalah 0,05. Ya. 0,05. Koma, jumlah data dikurangin 1. Jumlah data min 1. Belum betul. Oh, misalnya. Degree of freedom itu 0,05. Oh, kurungnya sama. 0,05. Oke. Temu. S-start-nya sama dengan berapa? Sama dengan rumus tadi. X rata-rata dikurangin kurung buka ya, sorry. Kurung buka. X rata-rata dikurangin 30, dibagi tanda deviasi dibagi 100. X statistiknya minus sekian. X kritisnya 0,198. Oke. Kita masukkan lagi ke ininya. Berarti dia T. Satu isinya minus sekian berarti masih berada di sini. Dia kan plus minus 1,98. Berarti jawab. Jadi, dia tidak menolak. Tidak menolak A0. Masih ada di tengah. Ini minus 2. Ini minus 2. Ladi minus 1,98. Jadi, kalau kita ngikutin ini, Excel ini, 1,98. Dan minus 1,98. Plus minus kan? T kritis itu mesti plus minus. 1,98. Berarti sebelah kanan 1,98. Sebelah kiri minus 1,98. Dan ini minus koma 22. Berarti berada di tengah-tengah ini. Kan ini lebih besar daripada minus 1,88. sehingga dia tidak bisa ditolak A0. Oke, kita lanjut. Ini, ini, ini yang tadi saya coba itu sebenarnya ada bentuknya seperti ini. Di Excel-nya, Anda bisa mencari kalau masalah di bukunya itu kan ada website-nya ya. saya berhantikan dulu ini. Buku, 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 mana buku? Buku. Buku. ADDP, apa? Dikus, now. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sih. Masih tutup ya, dengan ini. Roadmap software, hal ini dia. Statistical software support. My stat lab. Kemudian, sudah ada ya? di Excel, Excel, apa namanya ini? Ini dia. Statistical software, ini Microsoft Excel. Pastinya ada di ini. Oops. kamu harus register. Kamu harus register ya? Untuk nyari di sini. Excel, BPAV. BUSINIS. BUSINIS. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Anda sudah membeli bukunya, baru dia ada. Oh, edisi 6 coba. 6 edisi 6. 6. 6. 6. 7. 9. 9. 10. 10. 12. ya harus register jadi harus register dulu, sorry saya lupa, kalau BDM enggak, kalau ini harus register tapi ini bisa ditiru sih, saya kira tinggal hanya buat aja, disini tuh ada rumus-rumusnya nih si tes untuk hipotesis